Kita ketahui bahwa pasar modal merupakan salah satu wahana bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan. Namun kenyataannya tercatat pada saat ini perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan masih tersentral di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, Bursa Efek Indonesia bersama dengan KPEI dan KSEI menyelenggarakan acara IPO Fair 2016. Apa dan bagaimana IPO Fair 2016? Segera saja saya bahas. Bersama dengan Ibu Umi Kulsum, merupakan Kepala Pengembangan Calon Emiten BEI. Selamat pagi Ibu Umi. Selamat pagi Mbak Rike. Langsung saja kita masuk Bu, ini IPO Fair 2016. Sebetulnya acara apa sih Bu? Ya, IPO Fair 2016 merupakan acara yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, bekerja sama dengan KSEI ya, Peselian Sentral Efek Indonesia dan KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, juga bekerja sama dengan KADIN, Amaragang Indonesia. Dan didukung juga oleh otoritas biasa keuangan, tidak lain untuk memberikan awareness kepada perusahaan-perusahaan yang ada di, khususnya di Jawa Timur dan sekitarnya gitu ya, baik anggota KADIN maupun anggota non-KADIN yang belum go public untuk mengetahui mengenai peluang dan manfaat IPO. Sekaligus juga memberikan konsultasi teknis kepada perusahaan-perusahaan yang memang sudah memutuskan atau berniat untuk go public. Jadi mereka diharapkan bisa mempersiapkan go public dengan sebaik-baiknya. Oke. Tadi Ibu Umi sebutkan di Jawa Timur. Memang ini secara rutin dilakukan hanya di Jawa Timur atau? Kita lakukan sebetulnya sosialisasi di seluruh Indonesia ya, melalui kantor perwakilan, kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di seluruh Indonesia. Tapi mungkin konsep acara selalu disesuaikan dengan kebutuhan di daerah tersebut. Oke. Untuk tahun ini berarti di Jawa Timur ya? Jawa Timur. Khususnya di Surabaya? Khususnya di Surabaya. Oke. Tanggal berapa itu Ibu ya? Tanggal 29 April sampai 30 April. Jadi dua hari. Dua hari ya, 29 April. Kita nggak khususkan untuk perusahaan-perusahaan di Jawa Timur saja sebetulnya. Any kind of companies bisa datang. Oke. Hadir memperoleh manfaat dari acara tersebut. Oke. Misalnya saya perusahaan Ibu, kemudian saya ingin ikut IPO Fair 2016 ya. Apa kira-kira yang bisa saya peroleh informasi apa atau bentuk acara seperti apa di IPO Fair 2016? Sama mungkin kita melihat perusahaan ini berbeda-beda ya dari sisi pengetahuannya mengenai go public. Go public itu apa? Masing-masing punya pengetahuan sendiri. Ada yang masih awam sekali, ada yang mungkin sudah advance tapi belum memutuskan gitu ya. Nah, untuk mereka yang masih awam, mungkin mengikuti talk show-talk show dari perusahaan-perusahaan yang sudah TBK, yang sudah melakukan go public itu merupakan hal yang menarik ya untuk didengarkan. Mungkin melihat minatnya dulu. Tapi mungkin kalau perusahaan yang sudah tahu lebih jauh tentang go public, kita juga siapkan beberapa narasumber dari perusahaan sekuritas, konsultan hukum, ada otoritas desa keuangan juga, ada Pevindo, ada Bursa Efek Indonesia untuk membantulah berkonsultasi mengenai hal-hal yang teknis, detail, apa yang mereka perlu persiapkan. Berarti banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari IPO Fair ya Bu ya? Ya, tentunya. Kalau sekarang, ini kan tanggal 26, itu untuk tanggal 29, 30, berarti tinggal 3 hari lagi. Apa yang harus saya lakukan Ibu untuk bisa ikutan IPO Fair 2016? Bisa mendaftarkan diri melalui email di pce.idx.co.id atau mungkin kalau tidak sempat bisa hadir langsung di Sheraton Hotel Surabaya. Tanggal 29 dan 30 April 2016. Oke, jadi baru di Surabaya, Jawa Timur, ke depannya nanti akan dilakukan juga IPO Fair di daerah-daerah lain Ibu? Kita akan coba pikirkan, sosialisasi kan selalu kita lakukan di seluruh Indonesia ya. Nanti kita lihat konsepnya apakah tepat dilakukan di daerah lain. Karena kita melihat kalau Surabaya itu kan kota besar yang memiliki banyak pelaku usaha ya, baik di pedagangan maupun industri. Dan Surabaya juga seringkali menjadi hub atau penghubung antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kita lihat tepat untuk bisa gathering dan membantu perusahaan-perusahaan ini mendapatkan informasi yang baik lah ya tentang lo publik. Ya, mungkin perusahaan-perusahaan ini sudah tertarik kemudian mengetahui informasi lebih banyak melalui IPO Fair. Tapi yang paling terpenting prosesnya nanti juga tidak menyulitkan untuk perusahaan menjadi emiten ya Ibu di bursa. Baik. Terima kasih Ibu Umi informasinya. Semoga semakin banyak emiten yang mendaftar sehingga juga bisa memanfaatkan pasar modal ini sebagai sumber pendanaan dan target bisa tercapai ya Ibu ya. Semoga. Baik, Ade langsung saya kembalikan kepadanya di studio, informasi dari bursa sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Rika Karolin melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Setelah hadir di studio kami, Ibu Umi Kulsum, beliau adalah kepala pengembangan calon emiten tentu saja dari Bursa Efek Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pasar modal merupakan salah satu opsi untuk bisa memperoleh pendanaan bagi perusahaan. Sayangnya, sampai dengan saat ini, perusahaan yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana pendanaan bagi mereka masih tersentral di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, Bursa Efek Indonesia bersama Clearing Penjaminan Efek Indonesia, KPEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSEI, terus melakukan sosialisasi khususnya kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah. Salah satu bentuk sosialisasinya adalah menggelar acara IPO Fair 2016. Bagaimana detail acara tersebut, kita akan segera berbincang dengan kepala pengembangan calon emiten BII, Ibu Umi Kulsum. Jangan lupa juga untuk mengakses live streaming kami melalui okezone.tv dan sindonews.com. Ibu Umi, terima kasih banyak atas waktunya. Tadi dengan kantor perwakilan BII Yogyakarta, kita sudah berbicara banyak mengenai perkembangan pasar modal di daerah khususnya di DIY, tapi dari sisi investor. Tentu saja untuk memastikan likuiditas dari investasi dan semakin marak setelah dinamisnya pasar modal, kita memerlukan juga perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa kita. Mungkin mengawali perbincangan kita secara general bagaimana pandangan Anda kalau kita berbicara mengenai daya tarik pasar modal di Indonesia bagi para perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan alternatif pendanaan bagi usaha mereka. Saya kira mereka sudah harus memikirkan ya pendanaan dari pasar modal ini, karena kalau misalnya IPO itu tidak hanya sekedar memperoleh pendanaan, tapi kita juga ingin mengajak perusahaan ini bertransformasi ya dari perusahaan yang tertutup, menjadi perusahaan yang terbuka yang lebih profesional dengan BCG yang lebih baik dan sebagainya, sehingga kelangsungan usaha juga akan lebih terjaga di kemudian hari gitu ya. Dan dengan banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya di industri dan perdagangan, kita optimis ya bisa mengajak mereka untuk pelan-pelan mulai berpikir untuk IPO. Tentu persiapan diperlukan, itu makanya kita mungkin memberikan program-program sosialisasi untuk memberikan informasi mengenai go public, sekaligus juga memberikan bantuan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau kita berbicara mengenai keunikan dan spesifiknya business environment di Indonesia, Ibu Umi, secara karakteristik kalau kita berbicara mengenai habit dan culture, apakah sebenarnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tanah air ini memang siap untuk bertransformasi dari semuanya tertutup, kemudian sekarang ditutup untuk bisa menerapkan GCG dan juga transparansi yang baik ketika mereka memutuskan untuk melantai di bursa kita. Apakah memang kedewasaan itu ada di tanah air? Ya, kita tidak bisa mengeneralisir semuanya juga ya, tapi yang kita tahu memang ada beberapa jenis perusahaan, di mana perusahaan family gitu ya, perusahaan keluarga cenderung untuk hati-hati untuk lebih terbuka gitu kan, lebih menyimpan perusahaan ini untuk keluarganya sendiri. Tapi juga ada yang mungkin sudah masuk professional investor yang memberikan masukan-masukan pada perusahaan ini untuk lebih professional lagi, lebih governance lagi, dan lebih terbuka sehingga sebetulnya dengan go public, ekspansi akan lebih cepat lagi daripada menggunakan dana dari internal perusahaan atau pendanaan yang lain. Ini encouragement tersendiri bagi mereka. Ibu Umi, menarik sekali perbincangan kita, kita lanjutkan selepas yang satu ini. Pastikan Anda masih bersama kami, pengirsa Bincang Bisnis, bersama Kepala Pengembangan Calon Emiten dari Bursa Efek Indonesia. Ibu Umi Kulsu masih akan kami lanjutkan, Anda menyaksikan IDX Channel. Confident akan semakin besar dari lembaga-lembaga keuangan ini, sehingga juga dapat memberikan biaya dana yang lebih kompetitif kepada perusahaan. Ya, not to mention mungkin ekspansi yang lebih cepat lagi. Dan perlu juga mungkin pelaku usaha juga ketahui bahwa untuk perusahaan TBK yang memenuhi kriteria tertentu, itu ada insentif pajak, 5 persen ya. antara lain kalau misalnya free float atau jumlah saham yang dimiliki oleh publik itu 40 persen minimum, dan juga persyaratan-persyaratan yang lainnya. Kalau laba sebelum pajak itu nilainya ratusan miliar, emasnya bisa menghitung sendiri kira-kira 5 persen itu berapa banyak. Karena kita juga ada sharing dari beberapa perusahaan gitu ya, 2 tahun dia saving dari pajak ini dia bisa bikin pabrik baru. Luar biasa. Banyak sekali kemudahan sebenarnya ditawarkan ketika kita berusaha untuk masuk ke dalam bursa pasar modal di Indonesia. Baik, pemisah, informasi juga untuk Anda, sebanyak 4 perusahaan saat ini sedang dalam proses pelaksanaan IPO. Antara lain PT Duta Inti Daya, ini bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan. Ada juga PT Cikarang Listrindo, di bidang energi listrik, dan juga PT Graha Andra Sentra Popertindo. Ini di bidang pengelolaan taman bermain di Jungle Land. Dari sektor perbankan ada juga Bank Ganesha. BEI optimis, target IPO sebanyak 30 perusahaan akan tercapai pada tahun ini. Pada semester kedua nanti, diproyeksikan akan lebih marak perusahaan melakukan IPO untuk bisa meraih dana segar dalam rangka mendukung kegiatan bisnis ekspansinya. Ibu Umi, mewakili dari Bursa Effect Indonesia, bagaimana Anda akan berusaha untuk meng-encourage dan ensuring juga, meyakinkan para calon perusahaan-perusaha yang ingin IPO, bahwa ini adalah best timing di tahun 2016 untuk mereka bisa IPO di bursamu? Ya, sebetulnya kan kalau market up and down itu biasa ya, itu menariknya di pasar modal gitu ya, ada peluang dan kesempatan sebetulnya. Tetapi untuk IPO, sebetulnya itu kan apa namanya, any kind of timing bisa dilakukan gitu ya, tetapi memang kebanyakan perusahaan berpikir untuk mencari best timing. Dan kita lihat juga market cukup, perkembangannya cukup baik akhir-akhir ini gitu ya, dan kita melihat ada peluang-peluang apabila nanti ada banyak dana masuk dari luar gitu ya, tax amnesty dan sebagainya itu merupakan satu peluang bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperoleh timing yang cepat gitu ya. Tapi di luar itu sebetulnya ini saatnya mereka mempersiapkan dulu. Karena mempersiapkan IPO itu tidak cukup sebulan-dua bulan ya. Ada laporan keuangan yang harus diaudit, ada dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan gitu ya. Jadi persiapan sih mestinya dari sekarang. At least untuk supaya dokumen-dokumen ini rapi dulu gitu. Ibu, ini juga BEE sangat optimis, nilai yang sangat positif kalau kita berbicara tentang target yang ingin diraih oleh Bursa Efek Indonesia di sepanjang tahun bisnis ini, pemerintah ada sebanyak 30 perusahaan diproyeksikan akan bisa IPO. Ini target dari Bursa Efek Indonesia di tahun ini. Bahkan pada semester kedua nanti diproyeksikan juga akan lebih marah perusahaan melakukan IPO untuk bisa meraih dana segar dalam rangka mendukung ekspansinya. Mungkin bisa di-share juga sebagai bagian dari market knowledge dan market education. Apa yang perlu perusahaan-perusahaan untuk lakukan biar bisa tetap sustainable, dipercaya oleh masyarakat, tidak hanya IPO, kemudian hilang gaungnya dalam tanda petik? Ya, tentu orang investor juga akan melihat track record dari perusahaan ini gitu ya. Sebelum IPO, biasanya juga di prospektus itu investor melihat track record-nya di masa yang lalu, selain juga melihat prospect usahanya yang di masa datang. Kalau kita menjual perusahaan ini, kita menjual masa depan. Artinya apa perencanaan atau bisnis plan yang ditawarkan oleh perusahaan ini kepada investornya. Dan make sure bahwa pelaku usaha atau manajemen perusahaan itu serius untuk bisa menjalankan bisnis plan yang sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga confident dari investor atau kreditur yang lain juga cukup. Terus terjaga. Ibu Umi, kita lanjutkan di segmen berikutnya berbicara mengenai apa sebenarnya IPO Fair 2016 yang akan diselenggarakan di kota Surabaya di tanggal 29 hingga 30 April ini. Pastikan Anda masih bersama kami. Efek Indonesia akan menggelar acara IPO Fair 2016 yang akan digelar dari tanggal 29 hingga 30 April kali ini bertempat di kota Surabaya. Dan ini adalah IPO Fair yang pertama diselenggarakan. Ibu Umi, bisa dicarakan lebih detail lagi apa ini acara IPO Fair 2016? Baru pertama kali digelar IPO Fair? Baru tahun 2016 ini kita selenggarakan bekerjasama dengan Kepay, Kesey dan juga KADIN, Kamar Dagang Indonesia juga didukung oleh otoritas jasa keuangan. Tidak lain untuk memberikan awareness kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin dari sisi pengetahuan tentang go public masih minim gitu ya, masih awam. Dan juga sekaligus memberikan konsultasi teknis kepada perusahaan-perusahaan yang memang sudah berniat untuk IPO. Sehingga mereka diharapkan bisa mempersiapkan IPO ini dengan lebih baik ya. Seberapa strategismennya pemilihan venue lokasinya kali ini di kota Surabaya? Tentu saja ini levelnya nasional, tidak ada di provinsi Jawa Timur. Betul. Kita tahu bahwa kita sering melakukan sosialisasi itu di Jakarta. Dan Surabaya kita anggap sebagai kota besar di mana banyak sekali pelaku bisnis di sana, pelagangan industri, jasa dan sebagainya. Dan Surabaya juga seringkali menjadi hub atau penghubung antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dan kita ingin pelaku-pelaku usaha di sana juga mendapatkan informasi yang sama, informasi yang bermanfaat tentang IPO ini. Sehingga mereka juga bisa memikirkan pendanaan melalui go public dan memperoleh manfaat dari go public ini. Selain pemilihan venue kotanya, kalau kita ketahui ini kan sebenarnya BEI sudah banyak melakukan program-program dan juga sosialisasi terkait dengan pentingnya go public. Kira-kira perbedaan utama apa yang bisa kita harapkan? Apa yang akan membedakan IPO Fair 2016 ini dengan program-program sosialisasi yang sejauh ini sudah dilakukan oleh BEI? Ya, biasanya kan kita bikin acara sosialisasi itu presentasi, show biasa ya. Itu tetap kita lakukan ya untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin masih tidak terlalu paham mengenai apa itu go public. Tapi di sisi lain, di IPO Fair ini juga kita menghadirkan 15 perusahaan sekuritas yang berpengalaman sebagai underwriter ya, memasarkan saham maupun obligasi dari perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Kemudian juga ada konsultan hukum, ada 3 konsultan hukum yang kita ajak juga. Ada juga Pevindo, pemerikatan efek Indonesia dan juga Kesei, bursa efek Indonesia untuk memberikan konsultasi teknis apabila ada perusahaan-perusahaan yang menginginkan informasi lebih detail mengenai proses IPO sendiri sehingga persiapannya lebih matang untuk IPO. Ini banyak juga kita bicarakan Ibu Umi di media kami bagaimana kita bisa melakukan semacam proses akselerasi bahwa sebenarnya potensi-potensi yang ada ini tersebar di seluruh penjurutan. Tidak hanya berpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan. Dari pengamatan Anda Ibu Umi, bagaimana Anda melihat sebenarnya kekuatan dari perusahaan-perusahaan yang sedang beroperasi di daerah-daerah di luar kota besar untuk ikut bisa berpartisipasi, meramaikan lantai bursa kita melalui IPO? Ya, sebetulnya banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang besar di daerah-daerah ya. Kebetulan mereka biasanya punya representative office di Jakarta gitu dan sebetulnya kita cuma butuh untuk membuat mindsetnya transform saja. Dari perusahaan-perusahaan keluarga gitu ya, menjadi perusahaan yang lebih terbuka, yang lebih profesional dan ekspansinya lebih cepat lagi. Baik, Ibu Umi, sebagai penutup, apa yang ingin Anda sampaikan kepada para pemirsa bisnis kita untuk ikut meramaikan jalannya acara IPO Fair 2016 di Surabaya? Baik, bagi para pelaku usaha khususnya di Jawa Timur dan sekitarnya, tapi juga tidak tertutup kemungkinan di daerah-daerah lain, anggota KADIN maupun perusahaan lainnya yang belum go public, silakan hadir di Sherator Hotel Surabaya tanggal 29 April sampai 30 April 2016 untuk mengikuti IPO Fair 2016. Kita tunggu di sana. Baik, Ibu Umi Kulsum, Anda adalah kepala pengembangan calon emiten dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih banyak atas sebab mereka. Sama-sama. Kami berharap yang terbaik, Bu, untuk acara IPO Fair 2016 di kota Surabaya. Demikian perbincangan bisnis kita bersama Bursa Efek Indonesia. Pastikan Anda masih bersama kami, Maria Katarina, akan hadir mencuba Anda, menyajikan sejumlah berita dan informasi dari dunia bisnis, ekonomi, dan pasar modal di Indonesia. Hanya di IDX Channel. Terima kasih telah menonton!